Hai, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channelku Sadrina Yay, akhirnya bisa ketemu kalian lagi nih Yuhuu, sesuai dengan judulnya Hari ini aku mau bahas mengenai semua hal tentang sunscreen yang wajib banget kalian ketahui So, kalian jangan skip videonya ya, harus nonton sampai selesai Karena aku akan kupas tuntas Tentang semua yang aku yakin kalian masih penasaran, belum tau, ingin tau Dan ya ini wajib banget kalian ketahui So, nonton sampai selesai ya Buat kalian yang nanya, ih sepenting apa sih video ini Nih, aku kasih tau sedikit cuplikannya ya Karena disini aku mau ngebahas tentang apa itu sunscreen Gimana cara pakenya, jenis-jenis sunscreen itu ada apa aja Dan masih banyak hal lainnya, kayak gitu ya teman-teman So, daripada lama-lama, keep on watching Nah, terus kalian pasti bertanya dong, kenapa sih kita tuh wajib banget pake sunscreen Sebahaya apa sih sinar matahari yang selalu menyinari kita ini Jadi kalian wajib banget tau ya Ada dua jenis sinar matahari yang itu jahat banget untuk kulit kita Yaitu ada UVA dan juga UVB UVA kalian bisa hafalinnya gini ya UVA, A-nya itu aging Dan UVB, B-nya itu adalah burn atau kebakar Jadi UVA itu bisa menyebabkan berbagai macam penuaan dini Seperti misalkan kerutan, flek-flek hitam Dan ya jenis-jenis penuaan dini lainnya di kulit ojak kamu Juga untuk yang kedua adalah UVB Jadi UVB ini dia bisa menyebabkan kulit kamu kayak kebakar, menggelap, menghitam Bahkan yang paling parah adalah kanker kulit Aku yakin kalian pasti gak mau banget kan Mengalami permasaan kulit yang separah itu So, buat kalian nih yang nonton Wajib banget dari sekarang untuk apply sunscreen Apalagi buat kalian yang masih imut-imut gitu Adik-adik kita yang masih kayak SMP, SMA Kalian better banget pake sunscreen dari sekarang Untuk mencegah ya Untuk mencegah semua itu terjadi Dan untuk yang udah seumuran aku Atau bahkan di atas aku Kalian semua jangan khawatir Jangan putus asa Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Bersyukur banget buat kalian yang udah nonton video ini Karena kalian semua menjadi tau deh Betapa pentingnya sunscreen Dan kita tuh wajib banget pake sunscreen ya Kalo menurut aku tuh Dibandingkan skincare lain Yang wajib banget dipake Gak boleh bolos adalah sunscreen So, make sure Kalian abis nonton video ini Langsung beli sunscreen Dan juga apply setiap hari Oke Jadi kita wajib pake sunscreen itu Setiap hari Setiap kali kita mau keluar ruangan Yang pasti kena paparan cahaya sinar matahari Event menurut aku ya Meskipun kita di dalam ruangan Tapi misalkan si jendela itu masuk ya Si cahaya mataharinya itu Ya kalian wajib pake sunscreen Karena kan cahaya itu bisa menembuskan Jangan kasih kendor gitu ya Jangan kasih kendor gitu ya Ke kulit kalian Dimana ada cahaya matahari Disitu kalian wajib pake sunscreen Terus nih pasti banyak yang nanya Kak, kalo misalkan nih Mendung Nah itu berarti kita gak perlu pake sunscreen dong Pertanyaan yang cerdas Jawabannya adalah Perlu BGT Alias perlu banget syai Karena meskipun mendung Tapi kan tetep ada tuh Si cahaya matahari yang menembuskan Yang bisa Apa ya Kena ke kulit kita So kalian jangan spelein mendung ya Karena mendung itu bukan berarti tak hujan Bukan bukan Karena mendung itu bukan berarti Kulit kalian itu aman Dari jahatnya peparan Sinar matahari Yang pertama adalah Kalian harus cek ya Di packagingnya Harus ada tulisan Broad Spectrum Ataupun SPF-nya Jadi misalkan Kalo kita nih di Asia Kalo kita nih di Asia Itu pasti tulisannya SPF kan Misalkan SPF 30 PA++ Itu udah good ya Udah bagus Jadi teman-teman SPF itu adalah Sun Protection Factor Yang artinya adalah Lamanya kulit kita terlindungi Sebelum akhirnya terbakar Oleh paparan Sinar matahari Dan juga setiap orang itu memiliki SPF yang beda-beda ya Jadi ada yang 10 menit Akhirnya dia terbakar kulitnya Ada yang mungkin butuh waktu 15 menit Sampai sebelum akhirnya dia terbakar Atau mungkin bisa jadi Untuk yang kulitnya tebal atau badak Itu bisa kayak 30 menit So karena kita gak tau kan Kita ini kulitnya sebadak apa Atau seringki apa Jadi better untuk kita untuk reapply ya Juga para dermatologist juga sebenernya Menyarankan untuk reapply sunscreen 2 jam sekali Untuk memastikan Bahwa kulit kita ini terlindungi Dengan baik dari paparan Sinar matahari Nah jadi kita harus pake Sunscreennya SPFnya berapa sih? Mungkin kalian masih bingung ya Karena kan ada SPFnya 15 30, 50, bahkan 100 Dan tadi juga ada disebutkan Bahwa disarankan itu pake Sunscreen yang minimal itu 30 Nah tapi sekarang kan banyak nih Di pasaran yang sunscreennya itu 50 kan SPFnya Jadi asalkan kita mengikuti rulesnya Itu kita pake SPF 30 Ataupun 50 itu Oke Itu good Nah apa sih rulesnya? Simak ya Jadi yang pertama adalah Amounts atau jumlah yang kalian pake Si sunscreennya itu Harus banyak Agak banyak, banyak Atau ya lumayan banyak Itu good banget Asal jangan terlalu sedikit Jangan sedikit Jangan kopet itu ya Kalo bahasa Jermannya Kalian jangan pelit ya Kalo untuk sunscreen Karena kayak Kalian pake Tapi tipis-tipis itu kayak Gak sia-sia sih Tapi kayak sayang aja gitu Kalian udah beli sunscreen Tapi kalian pakenya itu Nggak benar Dan ya itu Nggak maksimal dong Kalian tetep Nanti mungkin tetep ada Flek-fleknya Tetep ada keriputnya Jadi ya hindari ya Karena kan kalian pake sunscreen Untuk menghindari semua efek buruk Dari UVA dan UVB Dan untuk yang kedua Eh empat Yang kedua rulesnya adalah Kalian wajib-wajib-wajib banget Untuk reapply sunscreen Seperti yang tadi udah dibilang Oleh dermatology itu minimal banget Dua jam sekali Atau tiga jam sekali Kita wajib reapply Jadi selain jumlahnya Tapi kita juga harus reapply So kalian udah tau ya Jadi berapapun SPFnya 30 atau 50 Itu asal mengikuti Dua rules tadi Itu kalian udah oke banget Akan terhindar dari buruknya UVA dan UVB Untuk jenis sunscreen Kita bagi menjadi dua kategori ya Jadi yang pertama dari texture-nya Dan nanti yang kedua Dari kayak sifat Atau cara kerjanya gitu ya Untuk yang pertama Untuk texture-nya Jadi sunscreen itu ada yang Teksturnya itu gel Ada juga yang krim Nah kalau ini sih mudah ya Teman-teman tinggal sesuaikan Dengan jenis kulit kita sendiri Misalkan jenis kulit kalian itu kering Atau condong kekering Kalian bisa pilih Sunscreen yang Teksturnya itu Krim ya Biar dia lebih Moisture Lebih melembabkan gitu Untuk yang jenis kulitnya itu Berminyak Itu disarankan Untuk pakai sunscreen Yang seteksturnya itu gel Oke teman-teman Mudah ya Next Untuk jenis sunscreen Sesuai dengan cara kerjanya Yang pertama adalah Chemical sunscreen Jadi untuk si chemical sunscreen ini Dia cara kerjanya Dengan cara menyerap Sinar UVA dan UVB Dan diubah menjadi panas Kayak gitu ya Dan untuk karakteristiknya sendiri Kalau untuk yang chemical ini Dia tuh lebih ringan Terus lebih menyerap Dengan mudah Terus dia itu White castnya itu Enggak terlalu banyak Atau bahkan Kayak hampir Enggak ada white castnya Kayak gitu Lebih nyaman untuk digunakan Nah kalau untuk yang kedua ini Dia adalah physical sunscreen Jadi cara kerja dia adalah Untuk nge-block Sinar UVA dan UVB tadi Dan untuk karakteristiknya sendiri Dia tuh Teksturnya tuh lebih tebal Lebih thick Dan juga dia Ada white castnya Nah sekarang adalah Hal yang terpenting adalah Gimana sih Cara pakai sunscreen Yang baik Dan juga yang benar Nah ini akan aku kasih tau ya Kalian harus simak baik-baik Jadi yang pertama adalah Kalian wajib banget Pakai sunscreen Setidaknya 15 menit Sebelum kalian Beraktifitas keluar Yang terkena sinar matahari Misalkan kalian Mau pergi nih jam 10 Pagi Itu kalian harus Udah pakai sunscreennya itu Dari sekitar Jam 9 45 menit Kayak gitu teman-teman Terus yang kedua adalah Amount Atau banyaknya jumlah sunscreen Yang kita pakai itu Jangan terlalu sedikit Jadi harus banyak ya It's oke Gak apa-apa Banyak-banyak Karena itu biar Maksimal Melindungi kalian dari Cahaya sinar matahari Yang jahat-jahat itu Dan yang ketiga adalah Ini penting Tapi sering diabaikan Kita wajib Re-apply sunscreen Setiap 2 jam Atau 3 jam Sekali Terlebih Buat teman-teman nih Yang muslim Yang wudhu Ya Itu wajib Untuk re-apply ya Setelah wudhu Setelah sholat Karena meskipun Ada claim waterproof Atau ya Apapun itu Di packaging sunscreen kalian Abaikan aja Dan tetap pakai sunscreennya Terus buat teman-teman nih Yang gak berhijab Misalkan kalian kayak Rambut itu pendek Atau pakai baju pendek-pendek Jadi sunscreen itu Gak cuma dipakai di muka Tapi kayak di tangan Terus Mungkin bagian-bagian tertentu Yang gak tertutup baju kalian Misalkan Yang tadi aku bilang Pendek itu Rambutnya Misalkan Jadi nanti leher bagian belakangnya Itu dikasih sunscreen Terus diketelinga Dan leher itu juga Pakai sunscreen Pokoknya sunscreen itu Penting banget Gak cuma muka ya Karena kan aneh juga Misalkan muka kalian itu Udah oke nih Dia terhindar dari Bodo-nya sinar matahari Gak gosong Gak keriput Gak ada flag Tapi gak lucu juga Kalau misalkan Kayak leher kalian itu Kayak keriput-keriput Gitu kan Terus tangan kalian itu Kayak keriput Geseng hitam kayak gitu Sejujurnya sih Aku juga suka lupa nih That's why Kenapa tahun aku ini Kayak Geseng sendiri kan Kayak beda sama muka Tapi percayalah Ini cuma kelapaknya doang Tapi kalau untuk Ini ke bawahnya sih Alhamdulillah Enggak terjaga Karena kan tertutup oleh baju Kalau ini kan gak ketutup ya Makanya ini gosong Buat kalian yang gak mau gosong Belang-belang kayak aku Makanya rajin Pake sunscreen Bukan cuma dibuka Tapi di tangan Dan aku mau kasih tau nih Sesuatu yang sering banget Dilupain Disepelein Dan ya banyak orang Gak nge Yaitu adalah Dengan memakai Lip balm Ataupun lip care Yang mengandung SPF Untuk bibir kalian Jadi sebenernya bibir kalian juga Harus dilindungi loh Dari buruknya cahaya matahari Karena percaya atau enggak Bibir yang menghitam Itu salah satu Penyebabnya itu Tidak lain Dan tidak bukan Adalah dari si sinar matahari itu tadi Si UVA Dan juga UVB Kita itu sibuk Untuk pake sunscreen Di muka Di tangan Dan di badan kita Tapi untuk bibir kita Kita tuh lupa kan Langsung kayak pake lipstick aja Kayak gitu Nah itu tuh Sebenernya kurang maksimal Manteman Jadi kalian itu Dari sekarang ya Mulai dicari nih Banyak kok lip care Yang mengandung SPF Silahkan dicari dari sekarang Dan pake secara rutin Kalian bakal lihat Hasil perbedaannya Nah ini dia Untuk topik terakhir Yang akan kita bahas Di video kali ini adalah Cara untuk reapply sunscreen Sunscreen Khususnya untuk cewek-cewek nih Yang pake makeup Jadi kalo aku sendiri nih Pribadi Karena untuk sehari-hari Aku gak pake makeup yang berat Aku gak pake foundation Dan bebek cream apapun itu Concealer pun enggak Jadi cuma bedak tabur So kalo untuk pake sunscreen Aku kayak misalkan abis sudut Yaudah aku langsung pake aja gitu Atau gak aku bawa sabun cuci muka Atau misalkan aku Hapus pake micellar water Terus aku langsung Tempolokin deh itu sunscreen Udah ready to go Terus aku pake bedak tabur Udah itu beres Tapi untuk kalian nih Yang pake makeup Yang lumayan heavy Yang lumayan berat Itu gimana sih caranya Nah kalo menurut aku nih ya Itu bisa kalian pake Di atasnya kayak di layer gitu Bisa pake puff Kalian kalo misalnya punya Puff yang udah gak kepake gitu Kalian bisa pake untuk sunscreen Misalkan sunscreen kalian simpen di tangan Terus kalian tepok-tepok gitu Jadi kalian apply sunscreen Tapi kalian gak ngerusak makeup kalian Itu penting sih Oh iya pasti nih bakal ada yang nanya Kak Kosmetik aku Makeup aku Kayak foundation aku Bedak aku itu udah mengandung SPF Nah itu berarti aku gak perlu dong Pake sunscreen lagi Eits Itu salah Jadi meskipun Kosmetik kalian itu udah Mengandung SPFnya Tapi itu tuh Gak melindungi dengan maksimal loh Kalian tetep butuh proteksi Yang lebih lagi Yaitu dari sunscreen itu sendiri Untuk melindungi kulit kalian Jadi gak apa-apa Misalkan foundation kalian Udah ada SPFnya nih Terus kalian Tadi sebelumnya udah pake sunscreen Terus nanti bedaknya Ada mengandung SPF lagi Ya itu gak apa-apa Itu malah better ya Jangan sampai kalian Udah gak pake sunscreen Terus pake foundation Tapi itu cuman Sedikit kan SPFnya Terus kalian bilang gini Yaudah tinggal foundationnya Banyakin aja Kalau banyak-banyak Kalian pake foundation Udah tau kan Apa yang akan terjadi Itu kalian bakal medok banget Bakal cakey gitu mukanya Terus misalkan kalian bilang Kah skincare aku yang lain Misalkan si moisturizernya itu Ada SPFnya Berarti aku gak perlu pake sunscreen doang Kan dia pun teksturnya Udah mirip sunscreen kan Maksudnya gak kayak foundation tadi gitu Kayak dia masih masuk ke range-nya Itu adalah skincare Ya kalian tinggal bayangin aja Misalkan SPFnya cuman 15 Si moisturizer itu Terus kalian mau pake banyak-banyak Yang ada muka kalian Itu bakal greasy Greasy itu kayak oily gitu kan Kalian kenapa sih gak mau Kayak gitu Kayak lengket berat gitu Jadi ya yaudah Abaikan aja untuk makeupnya Dan kalian tetep pake Skincare sunscreen yang beneran Ya oke Jadi kayak gitu teman-teman Semoga informasinya membantu Jelas Padat Dan juga bisa menjawab Semua penasaran dan pertanyaan-pertanyaan kalian Buat kalian yang masih punya pertanyaan Yang mungkin belum terjawab Di video ini Silahkan drop di komen di bawah Atau mungkin kalian punya saran Untuk bahasan apa lagi Yang next akan aku share Di videoku Silahkan juga boleh komen Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan juga share Ke teman-teman kalian Supaya makin banyak-banyak yang tau Bahwa sunscreen itu penting banget Thanks for watching Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh